Itu belajarnya di situ, bukan belajar formal layaknya kemudian seorang santri atau seorang murid. Nah yang begini, ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang nekat, yang percaya bahwa bukan ijazah, tapi memang ilmu sama pengetahuan, skill sama pengalaman. Yang kedua, emang ini harus punya sumber daya yang bagus. Misalkan sumber daya nama, sumber daya kenalan, sumber daya kemudian jaringan. Contoh misalkan, ada seorang anak di SMP kelas 1. Kayak SMP kelas 1. Nah SMP kelas 1 misalkan satu bulan di Medan. Besoknya SMP kelas 1 masih kelas 1 yang sama, tapi di Makassar. Pindahin lagi di Jogja. Jadi dalam satu tahun, pindah misalkan 6-10 SMP. Nah itu hanya bisa didapat kalau orang tuanya punya jaringan banyak. Eh gue mau pindahin anak gue ke sekolah lo ya, gitu. Eh pindahin aja, gitu. Surat pindahnya mana? Ah gak usah pakai surat pindah, pokoknya duduk aja di situ. Nah itu memang melanggar. Tapi gak akan melanggar karena gak pindah apa-apa. Nah Wirda untuk memilih itu di homeschooling, kejar paket. Sehingga gak ada masalah sama sekolahnya. Nah tujuannya apa tadi? Ngejar pengalaman, banyakin temen, menguasai Medan. Kemudian juga dia menjadi lebih dewasa. Saya gojlok Wirda mulai dari tanah air, pindah-pindah kemana-mana gitu. Dari mulai SD loh. SD. Nah masuk SMP mulai pindah-pindah negara. Pindah-pindah negara tuh. Sampai puncaknya yang paling lama itu di Jordan. Jordan-nya juga ada dua. Ada di Halakot Urdulliyah. Halakot Urdulliyah. Jadi di Halakot Sehmusa. Di Halakot Umu Khadija. Di Halakot macem-macem tuh. Ini kayak Maji Stalin tapi dipegang sama seh-seh gedenya Jordan. Seho-seho-nya gede Jordan. Kemudian juga Wirda merasakan sebagai mahasiswi dalam tanda petik di Jordan University. Padahal masih SMP. Kok bisa begitu? Karena sekolah bahasa. Kalau sekolah bahasa dan gak perlu ijazah dari kampus. Ya kan gak apa-apa juga. Umpama Anda dosen bahasa Arab di kampus UID. Terus ada temen Anda ngomong gini. Ji, setiap perlu ngajar di UID. Gue nitip anak gue dong belajar. Ya, mesti daftar dulu. Ih, gak perlu terdaftar. Cuma pengen ilmunya aja. Ya, kalau pengen ilmunya aja mau ikut aja. Eh, kayak gitu Wirda itu. Oh, jadi berita yang tentang dia masuk ke universitas terkenal itu ternyata cuma sebentar. Terus nanti pindah lagi. Akhirnya menuai pro dan kontra dengan dia mengaku. Sempat kan dibilang, oh kalau gak cuman ngaku-ngaku doang. Ternyata itu gak benar ya Wirda. Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Gak ada itu ngaku-ngaku. Gak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Lalu cerita, iya. Misalkan Wirda pernah di Birmingham University. Memang betul. Oh, saya nganterin kok ke Birmingham. Di sana itu ada kawan-kawan lagi S3. Lalu ngajar S1. Nah, ketika ngajar, kami ada di Inggris Raya nih. Lalu bilang, Bos, ini ada sahabat saya. Ini, setiap lo ngajar, Wirda ikut deh. Ikut. Nah, ketika ikut, dia kayak masih istri tuh. Ada itu kan kayak seorang ibu guru, anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah. Terus dia ngajar di SMA, anaknya diajak. Didudukin aja tuh anaknya. Boleh gak? Sebenernya asal tidak menggangguan sah-sahabatnya. Bahkan sempat viral kok, ada anak yang bawa adeknya. Lalu perwira polisi dateng. Gara-gara ada cerita si kakak bawa adeknya. Karena adeknya gak ada yang ngasuh. Ya kayaknya begitu. Kehidupan pendidikan itu gak mesti selalu semuanya bercerita secara normal dan formal. Tapi bahwa Wirda bener kuliah ya sekarang ini saatnya. Dia ada di Buckingham University City. Ketika di Offspot City, dia ikut akselerasi. Gitu-gitu, ikut korsis, ikut kemudian short course, summer class dan lain sebagainya. Ya kayak ginilah. Al-Azhar membuka kesempatan Cairo. Semua anak-anak pesantren jajal jadi mahasiswa-mahasiswa. Eh biasa aja. Yang gak kenal, gak tahu. Mungkin akan bilang, ini mana bisa. Ya elunya gak tahu. Kalau tahu mah ya pasti bisa. Dan Wirda itu alhamdulillahnya menjadi teman buat anak-anak Indonesia. Artinya justru ini bagus biar Wirda bercerita. Oh kak bisa ya pertukaran pelajar. Bisa kak nanti caranya begini. Mendingan Wirda itu ditemenin. Supaya dia ngasih tahu gelu-gelunya rahasia-rahasianya kan jadi keren. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax